selamat pagi teman-teman Belanja Indonesia channel kita melanjutkan membagikan nametag ID card karyawan yang sudah kita buat seluruhnya disini teman-teman sebenarnya ada 10 ya 10 desain dari Belanja Indonesia channel kita akan bagikan dengan format CDR biasanya kita dibagikan satu satu kebetulan kali ini kita bagikan seluruhnya saja menggunakan format CDR nanti teman-teman bisa dapatkan linknya akan kita bagikan Oke kita langsung saja review benarkah atau bagaimanakah cara menggunakannya Oke disini teman-teman nanti setelah di download seluruhnya ada 10 seperti yang saya sampaikan pada setiap file yang didownload adalah bentuknya yaitu rarya jadi rada di dalam hari ini ada dua file yaitu file CDR dan file notepad atau txt ya itu adalah lisensi yang sederhana teman-teman nanti tinggal di ekstrak aja ya pilih seluruhnya setelah di download klik kanan lalu ekstrak here Oke tinggal yes to all seperti itu bisa dilihat teman-teman ini adalah lisensinya dan ini adalah berbagai file yang akan kita bagikan yang akan kata yang akan kita gunakan Oke Oke silahkan nanti dibuka ya kita coba aja satu dulu ya yang ini selanjutnya kita coba lagi pada bagian yang ini yang nomor tiga ya kita klik kanan lalu di open saja Oke korealnya sudah terbuka teman-teman tunggu dulu biasanya setelah dibuka ini ada notif untuk pon ya karena kita tidak meng-embed atau tidak kita mensertakan ponnya jadi ponnya terkadang berubah disini ponnya akan kita gunakan yang kita gunakan sebelumnya adalah pon oswal ya oswalnya oswal bol eh teman-teman bisa menggunakan pon ini silahkan di download aja saya mendapatkannya dari Google pon seluruhnya ya di sini dalam bentuk faktor ya teman-teman kecuali pada efek-efek bitmap seperti pada bagian shadow ya pada bagian ini kita coba dulu ya kita pisahkan aja salah satu sedikit informasi bahwa pada bagian dimensinya ini berbeda ya bisa dilihat teman-teman untuk bagian warna yang hijau dan warna biru itu dimensinya sama tetapi untuk pada bagian merah itu dimensinya lebih memanjang kita coba apakah benar ini seluruhnya faktor ini kita duplikat dulu Oke seperti itu dan kita klik kanan lalu di ungroup saja Oke saya dilihat teman-teman ini adalah faktor jadi masih bisa di edit seperti itu di beberapa bagian kita menggunakan warna gradiennya ini kita menggunakan warna gradien bisa dilihat ya ini adalah gradiennya masih bisa diganti warna warnanya oleh teman-teman sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaannya seperti itu sedangkan untuk pada bagian bitmap nya atau pada bagian blur nya ini shadow nya itu saya menggunakan efek bitmap ya jadi ini tidak bisa diubah kecuali hanya di perkecil atau di crop saja seperti itu ya ketika Anda menggunakan Illustrator kalau menggunakan CorelDraw kemungkinan hanya di perkecil saja tapi seharusnya ini bisa ya bisa diubah Oke untuk bagian ID nya teman-teman ini juga sama seluruhnya pada sebagian ya takut lupa pada sebagian pond itu saya tidak merubahnya menjadi crop jadi teman-teman tinggal menggunakan text tool dan di edit saja seperti itu oke ya oke itu untuk format yang pertama sedangkan untuk format yang kedua dimensinya itu lebih besar ya ini disesuaikan nanti dengan hang tag ya atau pada bagian gantungan ID card yang teman-teman gunakan seperti itu untuk memasukkan modelnya teman-teman bisa langsung di drag aja ya ini Corel nya kita masukkan seperti itu kita coba di Ctrl X dulu ya oke ya seperti ini cara memasukkannya karena bagian yang ini baru di group ya Maksud saya tidak di ungroup jadi ungroup all aja ya seperti itu di klik teman-teman pada bagian lingkaran yang ini kita pindahkan ya di order atau kita bisa menggunakan Ctrl-Packdown ya sekali lagi Ctrl-Packdown hingga objek yang di tengah yang kita klik seperti itu kita klik kanan lalu power inside seperti ini setelah itu silakan di edit power clip tinggal kita di perkecil saja oke disesuaikan angle dan komposisi dari gambar yang akan digunakan kalau sudah kita finish aja ya seperti itu tentu untuk logo lebih mudah ya tinggal di drag aja itu untuk desain yang pertama selanjutnya pada desain-desain yang lain juga masih sama kita masih menggunakan pektor ya jadi tidak menggunakan raster atau tidak menggunakan gambar-gambar yang dibuat seperti di Photoshop Oke biar tidak penasaran bahwa memang ini adalah pektor Hai bisa dilihat ya ini tinggal di klik kanan lalu di ungroup all aja ya kalau misal masih dalam bentuk grup seperti itu Oke sepertinya teman-teman cara penggunaannya untuk seluruh template itu sama saja tetapi ya ada tetapi ya tetapi jika anda sebagai mau dicetak di dalam penggunaan koralnya sendiri diperhatikan untuk ukurannya teman-teman pada bagian ukurannya disini kita cara mencetak sendiri ya bisa menggunakan A4 Oke seperti ini setelah itu pada penggunaan empatnya dikondisikan apakah semua frame ini atau semua hangtag ini akan teman-teman gunakan atau sebagian saja saya ilustrasikan menggunakan salah satu saja ya misalkan pada bagiannya ini Oke ini adalah dimensi yang dimensinya lebih panjang daripada bagian hangtag yang lain silahkan di ungroup aja nanti untuk ukurannya bisa dilihat teman-teman ini ukuran lebih panjang 53-85 mm sedangkan untuk bagian yang lain adalah 74-105 mm dan untuk pada bagian yang lain adalah 88-125 mm tersebut jangan lupa ya ditentukan untuk ukuran hangtagnya ada baiknya teman-teman beli dulu hangtagnya sebelum dicetak supaya nanti bisa lebih pas Oke seperti itu kita bisa tinggal diperbanyak aja kalau sudah seperti ini Oke jadi untuk nanti ketika mencetaknya ya teman-teman tidak mencetak dulu tetapi membeli dulu hangtagnya biar nanti menentukan bagian atau ukuran yang mana yang akan kita gunakan seperti itu Oke dirasa kalau misalkan keluar dari frame dari ukuran 4 kita bisa menggunakan format landscape aja seperti ini jangan lupa diberi jarak juga ya menggunakan line distribusi biar nanti pas ketika memotongnya lebih mudah pada bagian window docker lalu ada align distributi ya kita pilih disini pada bagian distributi ini saja center horizontal ya seperti itu Oke kita coba kasih jarak sedikit lagi seleksi ada distribusi center horizontal tinggal turunkan lagi ke bawah iya seperti itu silahkan digroup dulu dan lalu ditekan P otomatis ini adalah ukuran yang lebih kecil dari ukuran bagian yang template yang kedua dan yang ketiga jika hangtagnya lebih panjang kalau untuk menggunakan yang lain teman-teman bisa menggunakan pada bagian selender ini Oke ternyata simpel sekali cara penggunaannya dan ini semuanya gratis ya silahkan digunakan dan semuanya sudah ada lisensinya admin juga sudah membuat original ya original dalam artian desain kita tentu juga ada inspirasi-inspirasi yang lain untuk membuat file seperti ini Insyaallah kita tidak melakukan pelagiat atau mengambil file atau desain orang lain Oke terima kasih itu dulu untuk desain kali ini pada ID card karyawan dari format CDR menggunakan format CDR dari BelajarNesia Channel Mudah-mudahan bermanfaat terima kasih salam belanja Nesia Channel Mudah-mudahan bermanfaat terima kasih salam belanja